Vendor ponsel asal Cina Poco, resmi meluncurkan smartphone terbaru bernama Poco X4 GT di pasar Eropa pada bulan Juni 2022. Harga Poco X4 GT varian RAM 8GB per 128GB dijual $299 atau setara 4,6 juta rupiah. Sedangkan varian RAM 8GB per 256GB dibanderol $339 atau setara 5 juta rupiah. Keunggulan ponsel ini sebagaimana klien perusahaan bahwa, fast charging 67W pada ponsel ini dapat mengisi baterai 0 hingga 100% dalam waktu 46 menit saja. Poco turut mengungkap bahwa perangkat mereka memiliki sensor kamera sekelas HP flagship. Poco X4 GT dibekali dengan chipset Mediatek Dimensity 8100 yang didukung oleh RAM sebesar 8GB dan penyimpanan internal sebesar 256GB. Smartphone ini menggunakan MIUI 13 berbasis Android 12 sebagai sistem operasinya. Seperti disebutkan di awal bahwa Poco X4 GT ditenagai chipset Dimensity 8100 besutan Mediatek. Chip ini dirancang dengan arsitektur 5nm dan memiliki CPU Octa-Core berkecepatan hingga 2,85GHz serta GPU Mali-G610MC6. Di sektor kamera, Poco X4 GT membawa kamera utama Samsung ISOCELL GW164MP, kamera ultrawide 8MP dengan bidang pandang 120 derajat, dan kamera makro 2MP. Untuk kamera depan ponsel ini dibekali kamera beresolusi 20MP. Beberapa fitur kamera disematkan pada ponsel ini diantaranya Quad LED Flash, HDR, panorama, dan dukungan perekaman video 4K 30fps, 1080p 60 dan 30fps. Selanjutnya pada sektor display, Poco X4 GT menggunakan panel layar LCD IPS berukuran 6,6 inci, dengan resolusi 1080x 2400px FHD+, refresh rate 144Hz, touch sampling rate 270Hz, dolby vision, kecerahan puncak 650 nits, menampung 1 miliar warna, dan dilapisi Gorilla Glass 5. Lanjut ke sektor daya. Poco X4 GT ditopang dengan baterai non-removable dengan kapasitas 5080 mAh dan diberikan fitur pengisian cepat sebesar 67 Watt. Sementara untuk ukuran, smartphone ini memiliki dimensi tinggi 163,6 mm, lebar 74,3 mm, dan ketebalan 8,9 mm. Pilihan warna Poco X4 GT antara lain black, blue, dan silver. Skor AnTuTu untuk smartphone ini adalah 824.571 dengan pengujian AnTuTu versi 9. Xiaomi Poco X4 GT memiliki layar IPS LCD 6,6 inci. Layarnya memiliki dukungan untuk kecepatan refresh 144Hz, HDR10, dan Dolby Vision. Memiliki resolusi layar 1080 x 2460 piksel dengan kecerahan puncak 650 nits. Di bagian belakang, ponsel ini memiliki modul kamera vertikal yang menampung 3 sensor kamera. Desain depannya memiliki punch hole yang menampung kamera depan. Layar depan datar tetapi panel belakang sedikit melengkung. Bahan yang digunakan dalam ponsel ini adalah kaca depan dengan proteksi Gorilla Glass 5. Volume dan tombol power yang juga berfungsi sebagai pemindai sidik jari terletak di sisi kanan ponsel. Speaker stereo dan port USB Type-C terletak di bingkai bawah ponsel. Soket headphone 3,5 mm terletak di bingkai atas ponsel. Desain Poco X4 GT sederhana dan terlihat sangat cantik. Ini memiliki kecepatan refresh yang sangat cepat tetapi warna dari layar tidak begitu kontras. Chipset Poco X4 GT pakai Mediatek di Immensity 8100. Chipset ini dibangun di atas teknologi node proses 5nm dan memiliki frekuensi CPU maksimum 2,85 GHz. CPU dipasangkan dengan GPU A Mali G610MC6. GPU ini dapat memainkan game dengan grafis intensif dengan mudah dan kalian juga mendapatkan kecepatan unduh hingga 7 Gpbs. Menurut beberapa review yang telah dilakukan, saat bermain game dengan Poco X4 GT, perangkat tidak menjadi panas. Menggunakan Poco X4 GT saat bermain game menggunakan pengaturan grafis tertinggi akan menjadi tanpa masalah. Performa Poco X4 GT konsisten berkat chipset Dimensity 8105G. Satu sektor yang tak boleh dilewatkan dalam ulasan Xiaomi Poco X4 GT ini adalah kamera. Pengaturan kamera Poco X4 GT adalah kamera utama 64MP, lensa ultra lebar 8MP, lensa makro 2MP, dan kamera depan 20MP. Kamera Poco X4 GT dapat mengambil foto yang bagus. Foto-fotonya tidak terlalu berwarna tetapi ini sebagian karena layar IPS LCD. Namun, fotonya tajam dan kamera dapat mempertahankan beberapa detail. Juga memiliki fitur seperti mode potret dan mode malam. Dalam hal videografi, kamera utama 64MP Poco X4 GT dapat merekam video dalam resolusi 4K. Tapi, tidak ada fitur stabilisasi sehingga kalian harus memegang tangan kalian dengan stabil untuk dapat merekam video dengan hasil yang layak. Salah satu yang berkesan di sektor kamera dari Poco X4 GT adalah fotografi malam. Bidikan malam pada Poco X4 GT bukan yang terbaik di luar sana. Namun, bidikan malam hari sangat cerah dan sangat tajam untuk smartphone gaming murah. Sebagaimana kita tahu bahwa kamera tidak selalu menjadi kekuatan untuk sebuah ponsel gaming. Xiaomi Poco X4 GT hadir dengan RAM 8GB dan penyimpanan 128GB atau RAM 8GB dan penyimpanan 256GB tapi tidak memiliki ruang untuk ekspansi penyimpanan melalui slot kartu microSD. Jadi, kalian tidak dapat memperluas penyimpanan. Sedangkan untuk software-nya, Xiaomi Poco X4 GT menjalankan MIUI 13 untuk Poco berbasis Android 12. Xiaomi telah menjanjikan 2 tahun pembaruan perangkat lunak utama dan 3 tahun patch keamanan bulanan untuk ponsel ini. Xiaomi Poco X4 GT ditenagai oleh baterai 5080 mAh dengan dukungan pengisian cepat 67W. Kalian dapat mengisi daya ponsel ini dari 0 hingga 100% dalam waktu sekitar 45 menit. Kalian dapat menggunakan ponsel ini selama sehari penuh dan masih memiliki sisa baterai. Baterai Poco X4 GT tahan lama karena baterainya besar dan dilengkapi chipset hemat daya. Kalian dapat bermain game selama lebih dari 9 jam dengan ponsel ini. Xiaomi Poco X4 GT merupakan salah satu smartphone gaming budget terbaik yang kalian beli di tahun 2022. Hal ini karena fitur chipset yang sangat kuat, baterai besar, refresh rate yang cepat, jack headphone 3, 5mm, solusi pengisian cepat, dan terjangkau. Sebagai kesimpulan bahwa fitur kamera dari hape ini bukanlah fitur yang paling baik. Namun jika kalian suka bermain game dan membutuhkan smartphone murah, maka kalian harus membeli Xiaomi Poco X4 GT.